Kodim 1403 Palopo menyalurkan bantuan langsung tunai untuk pedagang kaki lima, warung kecil, dan nelayan miskin atau BLTP KLWN. Jumat 8 April 2022 di Mako DIM 1403 Palopo. Penyerahan bantuan itu dilakukan DANDIM 1403 Palopo, Letkol Inventeri Afriya Dinidjo. Afriya Dinidjo menjelaskan bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bantuan itu diberikan kepada pedagang kaki lima, warung, dan nelayan yang terdampak COVID-19. Target penerima bantuan ialah 8.000 orang, satu orang menerima 600.000. Jika ditotal ada 4,8 miliar bantuan yang akan diselurkan Kodim 1403 Palopo. Ada pun wilayah yang dipilih untuk diselurkan bantuan tersebut ialah Kabupaten Luw Utara. Proses pendataan kepada calon penerima sudah dilakukan Kodim 1403 Palopo beberapa bulan lalu. Para penerima bantuan ini dihususkan bagi mereka yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, warga yang sudah menerima juga didata melalui aplikasi dan terpantau di pusat. Jadi hari ini adalah kegiatan launching ataupun pemberian bantuan pertama kepada masyarakat. Jadi kita TNI sedang diperintahkan ataupun membantu pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yaitu pedagang KK5, kemudian warung-warung kecil dan alayan. Jadi bantuan ini kita sebut sebagai BTPK WLN di tahun anggaran 2022. Kegiatan ini ada pemberita melalui Kementerian Proponomi dan Kementerian Sosial kepada TNI agar betul-betul sampai kepada tangan mereka yang berhak menerima. Jadi program ini sudah dilaksanakan mulai dari pendataan, dalam waktu satu bulan kemarin kami sudah melaksanakan pendataan yaitu tepatnya di Kabupaten Lugutara. Jadi para babi insa kami bekerja di lapangan mendatangi pedagang KK5, warung-warung kecil maupun nyalayan miskin yang ada di daerah ataupun Kabupaten Lugutara. Kegiatan ini didatangi kemudian di didantah dan dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi tidak segampang itu juga memasukkan siapa-siapa yang berhak menerima. Namun kami harus memasukkan ke dalam aplikasi layak atau tidak layak mereka menerima bantuan. Karena diharapkan bantuan ini berbutuh kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan. Baik yang kita kenal saat ini adalah PLT maupun bantuan-bantuan lainnya. Kegiatan ini nanti akan dilaksanakan selama 20 hari menyalurkan bantuan ini. Khususnya mulai dari tanggal 8, tempatnya hari ini sampai dengan tanggal 28 April. Jadi diharapkan seluruh bantuan sudah berada di tangan masyarakat yang berhak menerima. Untuk Kodi 1403 Palopo diberikan jatah sebanyak 8.000 orang. Tempatnya di Tomaten Utara dan besarnya bantuan per orang adalah Rp600.000. Jadi total yang diberikan bantuan dari pemerintah melalui TNI di tahun antara 2022 ini adalah sebesar Rp4,8 miliar. Ini nanti akan kami distribusikan dalam rentang waktu 20 hari sampai dengan tanggal 28 nantinya. Dalam penyaluran bantuan itu, Kodi 1403 Palopo mengerahkan 40 babinsa sebagai penyalur. Itu dilakukan untuk mencegah masyarakat menempuh jarak yang jauh dalam menerima bantuan. Proses penyaluran ini sendiri dimulai dari 8 April 2022 hingga 20 April 2022 mendatang. Salah seorang penerima bantuan Ratnawati, warga desa Cencana Putih, kecamatan Mapadecing, Lu Utara mengaku, sangat bersyukur mendapat bantuan dari pemerintah. Dia juga mengatakan BLT tersebut akan dipergunakan untuk menambah modalnya dalam menjual arang dan kopra. Dari Kota Palopo, reporter Seruya TV, Dilarahman melaporkan.